Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara menonaktifkan XOS peluncur di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut, kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlanggan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menonaktifkan XOS peluncur di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara menonaktifkan XOS peluncur di HP Infinix, untuk langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu ke Playstore ya guys ya. Baik sahabat, jika sudah masuk ke aplikasi Playstore, kemudian untuk langkah selanjutnya, kita masuk lagi ke pencarian di Playstore. Kemudian di sini, di pencarian kamu ketikan saja, peluncur simple guys ya. Kemudian, jika sudah diketik, kita langsung cari saja. Nah di atas sini ada peluncur simple guys ya. Kita klik peluncur simple-nya. Kemudian di sini kita download aplikasi peluncur simple-nya. Nah, berhubung saya di sini sudah menonaktifkan peluncur simple-nya. Dan di sini saya segera akan membuka peluncur simple-nya untuk menonaktifkan XOS peluncur di HP Infinix-nya guys. Kita buka. Kemudian kita klik buat saja ya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian kita masuk lagi ke manajemen aplikasi guys. Nah, jika sudah masuk, kemudian kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Jika sudah masuk, kemudian kita cari saja di sini XOS peluncur ya guys ya. XOS peluncur. Nah, ini dia. Aplikasi bawaan HP Infinix-nya ya guys ya. Kita tekan atau kita pilih aplikasi XOS peluncurnya. Kemudian kita di sini masuk lagi ke penyimpanan dan shade ya guys ya. Kemudian kita hapus shade-nya. Kemudian kita hapus penyimpanannya ya guys ya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita kembali. Dan kemudian di sini kita tekan aplikasi layar utama ya guys ya. Kita masuk lagi ke menu aplikasi layar utama yang ada di bawah ini ya guys ya. Kemudian kita di sini pilih aplikasi yang tadi kita download ya guys ya. Yaitu peluncur yang peluncur simpelnya guys. Kita aktifkan yang ini guys ya. Kemudian kita klik selalu izinkan peluncur untuk membuat widget dan maksus data mereka. Kita tekan atau kita centang. Kemudian kita pilih buat. Nah, selamat jika sudah di setting seperti itu. Maka secara otomatis aplikasi XOS peluncur di HP Infini kamu sudah non-aktif dan sudah tergantikan oleh aplikasi peluncur simpel yang tadi kita download ya guys ya. Dan untuk aplikasi peluncur simpel ini ya guys ya. Kamu bisa mengirit memori yang ada di ponsel kamu atau kamu bisa mengirit-irit yaitu memori RAM kamu. Agar HP Infini kamu tidak lag-lag lagi guys. Nah, sahabat caranya cukup mudah sekali kan untuk menon-aktifkan XOS peluncur di HP Infini guys ya. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial ofisial. Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial ofisial. Dengan cara mendekat tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan. Mendapatkan notifikasi kalian lainnya dari channel tutorial ofisial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.